Intro Sahabat Lesti Kejora, Abiyah Ramzi memajang nama dan foto-foto host serta juri dangdut akademi di instastory instagram pribadinya at abiyahramzi76 Hal tersebut dilakukan Abiyah Ramzi, usai suami dari Lesti Kejora Aris Kibilar dipecat oleh Indusiar dari program acara dangdut akademi Pemecatan Aris Kibilar sebagai host dalam program dangdut akademi tersebut buntut dari dugaan tindakan KDRT yang dilakukannya kepada Lesti Kejora Dalam unggahannya Abiyah Ramzi tertulis jelas nama host terbaru tanpa Aris Kibilar yang telah dipecat oleh Indusiar Nama juri Jeneta Janet, Nasar, Dewi Persik, Fildan, Mayaratih, Guru Fashion host, Lady Rara, Ruben Onsu, Irfan Hakim, Abiyah Ramzi, Gilang Dirga, Jirayut tulisnya di instastory Abiyah Ramzi Untuk diketahui, Indusiar akhirnya memecat Aris Kibilar sebagai host alias pembawa acara dangdut akademi Pemecatan tersebut buntus dari kasus kekerasan dalam rumah tangga yang diduga dilakukan oleh Aris Kibilar kepada Lesti Kejora Pemecatan Aris Kibilar tersebut disampaikan Indusiar melalui tiga pembawa acara dangdut akademi 5 yakni Ruben Onsu, Abiyah Ramzi dan Irfan Hakim Keputusan pemecatan Aris Kibilar yang dilakukan Indusiar tersebut sesuai keputusan Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI untuk meminta ruang bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga baik di televisi maupun radio Kami menginformasikan kepada pemirsa agar sama-sama kita mengetahui bersama TV dan konten digital itu sangat berbeda TV mempunyai lembaga yang mengatur semua penyiaran berangkat dari keputusan KPI terkait menutup ruang untuk semua pelaku KDRT untuk tampil di radio dan TV kata Abiyah Ramzi Berdasarkan aturan KPI tersebut Indusiar mengambil sikap sekaligus menjawab seluruh pertanyaan warganet bahwa mulai selasa 4 Oktober 2022 Rizky Bilar tidak lagi menjadi pembawa acara dangdut akademi Kami memutuskan Rizky Bilar tak lagi menjadi host dangdut akademi tegas Irfan Hakim Selain menyampaikan pemecatan Ruben Onsu pun mengajak warga Indonesia untuk berani bicara dan menolak semua bentuk kekerasan Kami mau mengajak warga Indonesia untuk berani speak up dan menolak semua bentuk kekerasan Sekali lagi menolak dengan segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT ucap Ruben Onsu Begitulah informasinya Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment dan jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya Terima kasih telah menonton